Intro Saya berada di Melbourne, Australia untuk menyampaikan inspirasi bagi keluarga Indonesia bahagia Tema kita kali ini adalah serial menjadi seorang ayah dengan sub-temanya pemimpin yang punya rencana Peran seorang ayah dalam keluarga yang pertama imam, yang kedua pemimpin, yang ketiga ayah yang hadir Nah kita bahas mengenai pemimpin, tugas pemimpin tentunya banyak Kita mulai satu dulu saja yaitu punya rencana Seorang pemimpin harus punya rencana, punya visi atau dengan kata lain Nah dalam konteksnya keluarga atau parenting maka ayah harus punya rencana untuk anak-anaknya Saya akan berikan kesaksian supaya mudah dimengerti dan mendapat esensi dengan cara yang gampang Saya orang yang miskin merantau ke Jakarta tahun 90 tinggal di rumah peta 6x6 meter persegi lalu waktu menikah dan punya anak maka akhirnya kami setelah memiliki anak pindah di rumah yang kecil juga Jadi kami bukan keluarga yang berkelimpahan dengan materi Akhirnya sekarang kami diberkati tapi ketika anak-anak kami kecil kami berjuang dalam hal ekonomi Nah saya punya rencana untuk anak-anak saya Saya menabung, menabung, menabung bertahun-tahun bisa membawa anak ke Singapura Itu pun tidak nginep di hotel tapi nginep di pastori gereja Jadi ya paket hebat Nah lalu setelah anak di Singapura kami potret kesana kembali fotonya kami jadikan poster cita-cita karena saya punya rencana Jadi dengan pergi ke luar negeri fotonya dijadikan poster-poster cita-cita Nah apa kamu pengen sekolah ke luar negeri? Wah pengen banget Udah fotonya ditulisin pakai speed doll sekolah di luar negeri Bulan demi bulan kami berikan dia motivasi untuk suatu saat besar nanti sekolah ke luar negeri Ketika keinginan itu sudah menjadi kebutuhan kami lanjutkan Nah kamu bisa ke luar negeri Kalau kamu dapat biasiswa Karena papa mama duitnya enggak banyak Maka anak mengejar biasiswa Dengan cara apa? Rajin belajar Kita kadang kesulitan menyuruh anak belajar Karena kita nyuruh belajar, belajar, belajar gitu ya Nah akhirnya anak merasa bahwa sekolah itu kebutuhannya orang tua Tapi dengan menanam cita-cita atau menanam rencana Ayah yang punya rencana maka menanamkan rencana itu kepada anaknya Anaknya jadi punya rencana, punya cita-cita Dia kejar cita-citanya dengan belajar Kenapa anak-anak kami rajin-rajin Akhirnya mendapat biasiswa Sekarang mereka sudah lulus semuanya Dan mereka bekerja dengan pekerjaan yang baik Karena mereka punya rencana Mereka punya cita-cita untuk hidupnya Dan itu dimulai dari seorang ayah yang memiliki rencana dan menanam rencana itu pada anak-anaknya Kenapa kadang-kadang anak susah untuk belajar Karena orang tuanya tidak punya rencana Tapi punya target Kalau kamu ranking, papa bangga Kalau kamu juara, papa bangga Nanti anak merasa bahwa sekolah ini kepentingan ayahnya Supaya dia bangga Lebih baik berkata begini Kalau kamu ranking, kamu bangga dengan diri kamu sendiri Kalau kamu pinter, kamu akan bangga dengan diri kamu sendiri Lebih baik lagi seperti yang saya ajarkan tadi Ayah yang punya rencana Nah, kalau kamu mau sekolah di luar negeri Kamu harus dapat biasiswa Jadi semuanya dari masa depan kamu Ketika dia punya cita-cita Dia akan kejar cita-citanya Kalau dia tidak punya cita-cita Tapi disuruh Dikasih target, disuruh, disuruh Itu berat, itu membosankan Maka tugas ayah adalah punya rencana Dan menanam rencana kepada anaknya Ketika rencana itu menjadi kebutuhannya dia Maka kebutuhan akan diikuti oleh kemampuan Kemampuan akan mengikuti kebutuhan Ketika dia butuh dapat biasiswa Dia tahu ayahnya kurang mampu Tapi dia butuh, dia mau Maka dia akan belajar mengejar hal itu Belajar itu terapi Meningkatkan kemampuan Kebutuhan akan diikuti oleh kemampuan Jadi kalau mau anak-anaknya hebat Maka kita harus membuat mereka memiliki cita-cita Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Melbourne Untuk keluarga Indonesia bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!